Intro Hai pemirsa, thank god it's Friday is back bareng kita Natalia lagi jam 7 malam hari Jum'an hobi baru gitu dan ini hobi ini pun jadi tren yang kayaknya hampir semua orang lakukan saat-saat ini kalau pemirsa ada nggak nemu hobi baru yang dilakukan di rumah aja ataupun hobi-hobi baru yang bisa dilakukan sembari WFH kasih tau ke kita ya di komen ya nah di segmen 2 nanti pun kita akan ngomongin satu tren baru yang kayaknya saya kalau ngecek nih Instagram story banyak banget sekarang orang mengganti selfie-nya itu dengan foto-foto tanaman kalau pemirsa seperti apa? Sama nggak seperti itu? kalau kayak gitu juga jangan sampai kelewatan di segmen 2 kita bakal ngomongin mengenai hobi baru ini jadi yang mana-mana ya nah kita bakal cek dulu nih beberapa berita terbaru yang kayaknya di pekan ini hangat-hangat banget semuanya dan juga berita-berita yang viral dan harus mungkin kita follow up ya gimana updateannya selanjutnya yang pertama saya mau bacain dulu nih satu berita yang kayaknya sekarang hari ini tepatnya hashtagnya lagi banyak dipakai nih yaitu hashtag Hari Batik Nasional bisa dilihat nih sekarang saya pakai batik jadi Hari Batik Nasional ini emang diperingati setiap tanggal 2 Oktober dan biasanya peringatan Hari Batik Nasional ini ditandai dengan instansi pemerintahan ataupun swasta nih yang mewajibkan pegawainya untuk pakai batik di hari itu kalau saya baca dari sejarahnya ternyata di tanggal 2 Oktober 2019 atau tepatnya 11 tahun yang lalu nih ya batik ini ditetapkan sebagai daftar intangible cultural heritage di sidang UNESCO yang diselenggarakan di Abu Dhabi jadi penetapan ini merupakan yang ketiga kalinya nih untuk Indonesia setelah sebelumnya ketu makanya kalau sekarang kita ngeliat ya hari ini banyak banget yang posting mengenai batik karena hari ini kita memperingati Hari Batik Nasional yang dulu mungkin orang pakai batik rasanya kayak tua gitu kan ya nah kalau sekarang batik itu udah merambah semua umur kayaknya pakai batik dan yang paling saya seneng banget nih sekarang kayaknya semua orang udah mulai aware nih untuk kita sama-sama merasa bangga untuk memakai kain-kain tradisional dan dia pun seneng banget tuh kalau pakai batik kain-kain dari Sumatra, dari Sulawesi kayaknya semuanya cantik-cantik banget warnanya iya gak sih? enak banget kalau kita bisa foto terus kita bisa posting dan jadi oke kita lanjut lagi nih satu berita selanjutnya yang juga membicarakan ini mau di Instagram, di Twitter semuanya kayaknya nge-repost, nge-posting lagi berita yang satu ini jadi kalau kemarin mungkin sempat ngeliat seorang Natshwa Sihab yang wawancarain kursi kosong nah ini dia nih berita yang emang di minggu ini kayaknya panas banget nah dalam satu episode dari Mata Natshwa Natshwa Sihab ini terlihat sedang mewawancarai kursi kosong kursi ini sebenernya disiapkan untuk Menteri Kesehatan Indonesia yaitu Bapak Terawan Agus Putranto yang katanya sih udah sering banget diundang untuk tampil di program ini tapi selalu saja berahlangan hadir nah kalau menurut Natshwa Sihab di episode yang dikasih judul Menanti Terawan ini katanya Natshwa Sihab ini mengungkapkan kegelisahan masyarakat yang jarang banget melihat sosok Menteri Terawan hadir di media sejak pandemi COVID-19 ini padahal kan kayaknya kalau kita pengen tahu langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah itu yang paling berapa ya yang paling berwenang yang paling punya punya semua informasinya itu adalah dari seorang Menteri Kesehatan ini nah berita ini gak hanya viral di Indonesia aja tapi juga viral di luar negeri bahkan ada satu ahli yang bilang kalau apa yang dilakukan sama Natshwa Sihab dan juga timnya ini adalah satu breakthrough di dunia jurnalisme di Indonesia walaupun emang sebenarnya sih bukan seorang bukan hanya Natshwa Sihab aja nih yang ngelakuin ini udah beberapa jurnalis dari luar negeri pun sempat melakukan hal ini juga tapi ini pertama kalinya dilakukan di Indonesia proud banget ya sama seorang Natshwa Sihab ya nah jadi sejak video ini dirilis udah hampir seminggu dan kalau saya sih saya belum mendapat kabar terbaru nih kira-kira apakah Menteri Terawan akan hadir atau tidak nah kita belum tahu nih tapi yang mesti di highlight adalah yang menanti Menteri Terawan untuk hadir bukan hanya seorang Natshwa Sihab aja tapi kayaknya seluruh Indonesia menantikan ini ya nah kita lihat aja gimana kelanjutannya ini selanjutnya kalau ngomongin mengenai virus corona kayaknya hari ini ada lagi satu berita yang kayaknya seluruh dunia nih ngebicarain ini dan ini satu berita yang viral sekali karena sosok ini dan juga ibu negara Melania Trump ini dikonfirmasi terinfeksi virus corona wah kenapa ini jadi suatu hal yang sangat kontroversial karena ya kalau kita lihat-lihat kemarin-kemarin kan kayaknya Presiden Trump ini adalah salah satu Presiden yang terang-terangan bilang bahwa dia itu agak-agak sanksi dengan bahaya dari virus corona ini makanya dia sering banget tuh gak pakai masker saat sedang di publik dan juga dia sering banget bilang kalau emang kayaknya gak perlu pakai masker nah ini dia sampaikan lagi pada saat dia kemarin presidential debate bareng dengan Joe Biden makanya pada saat Trump tiba-tiba langsung terinfeksi atau kabarnya terinfeksi virus corona langsunglah berita ini booming hampir di semua di seluruh dunia ya jadi kalau saya sih mau ingetin lagi pemirsa jangan sampai lupa pakai maskernya ya nah yang perlu diperhatikan sekarang adalah apakah maskernya pemirsa nih berlabel NSI salah SNI maksud saya karena label SNI untuk masker ini sudah mulai digaungkan sama pemerintah di Indonesia ya kalau dari informasi yang saya baca nih pemerintah akhirnya menetapkan SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk masker kain jadi penyembatan label untuk SNI pada masker kain ini katanya bakal menyudahi polemik nih masker scuba ataupun buff yang emang sekarang kayaknya udah mulai dilarang pemakaiannya ya dan juga hal ini dilakukan karena kedua masker tersebut yaitu scuba dan buff ini dianggap tidak efektif untuk mencegah penularan corona jadi disarankan untuk memakai masker kain kalau kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita SNI untuk masker kain ini dirumuskan untuk menjaga kualitas dan juga melindungi masyarakat secara optimal dari penularan COVID-19 ini makanya sekarang belum ada kabar sih apakah masker kain berlabel SNI ini akan diwajib kenapa enggak tapi kita bakal lihat nih gimana kelanjutannya ya kalau kata ahli ada yang bilang inisiatif untuk menyematkan label SNI di masker kain itu katanya sih adalah inisiatif yang baik tapi emang penerapannya harus perlahan dan lebih hati-hati karena nih ada banyak opini masyarakat yang katanya takut kalau emang udah nantinya diwajibkan dan ternyata masker kain yang berlabel SNI ini lebih mahal dibandingkan masker kain yang sekarang ada di pasaran gitu dan juga banyak yang bilang malah ada beberapa opini nih dari netizen yang saya baca ah kalau kayak gitu kalau mahal mending gak pakai masker wah ini kan lebih parah lagi ya tapi semoga sih nanti walaupun harus berlabel SNI dan diwajibkan semoga nanti harganya pun tidak melampaui ya atau jauh tinggi dibandingkan dengan masker kain yang sekarang ada di pasaran gitu mikirin tentang virus corona aduh pusing ya emang agak-agak stres kalau kita mikirin pandemi terus virus-virus penyebaran virus terus gitu kan makanya kita harus cari kegiatan yang kayaknya membuat kita lebih relax gitu mungkin hobi baru yang berkaitan dengan tanaman gimana pemirsa seperti itu juga gak kira-kira mulai merawat tanaman kah di masa-masa pandemi ini karena emang beberapa hobi yang baru ini bermunculan selain hobi mengenai house plan ada juga hobi-hobi lain misalnya banyak yang mulai dekor rumah mulai belajar memasak mulai olahraga bahkan ada yang kayaknya udah gak pernah main game main game lagi sekarang yang penting bisa membuat diri lebih relax lagi gitu kan nah kalau saya sih penasaran banget nih dengan hobi baru mengenai tanaman hias ini kayaknya banyak banget yang ngelakuin ini sekarang tapi apakah apakah hobi ini apakah tren baru ini atau orang-orang yang mulai menekuni tren baru ini menganggap itu hobi atau mungkin ada rasa karena hanya pengen ikut-ikutan aja atau mungkin juga karena gengsi kayak semuanya main saya harus ikutan main juga nih atau ada juga yang mungkin merasa kayaknya ada peluang bisnis disini nih nah kalau pemirsa yang mana kalau gitu kita akan ngobrolin mengenai hal ini di segmen 2 jadi jangan kemana-mana tetap di Thank God It's Friday bareng saya Gita Natalia jadi yang mana pemirsa apakah cuma ikut-ikutan hobi atau gengsi nah kita bareng lagi dengan saya Gita Natalia di Tenggat It's Friday dan sekarang saya udah menghadirkan udah ada Rena Budiarta yang adalah salah satu nih anak muda yang menekuni industri atau bisnis tanaman hias bener Rena ya ya bener oke selamat malam Rena apa kabar baik Kak Gita apa kabar baik dong nah Rena ini kan kalau dari yang aku lihat nih di social media kamu kayaknya tanaman hias tanaman hias terus gitu kan bener bang nah udah udah lama juga kayaknya ya di industri ini gitu kan nah kalau Rena sekarang udah berapa banyak punya koleksinya nih untuk koleksi sebenarnya lumayan banyak ya Kak mungkin sampai ratusan jumlahnya mungkin kalau lama atau enggak ya di industri kalau berjualannya kalau hobi it's herediter deh kayaknya dari mama mama dari yang kakung itu semua hobi tanaman jadi udah tiga generasi semua hobi tanaman bener banget terus pada saat mulai ini tadi kan udah dibilangkan kan kita tadi pertanyaan nih hobi ikut-ikut apa gengsi jadi mulai dari hobi dulu ya iya bener atau mamanya kayak jalan dulu Rena kamu harus tahu soal ini nih enggak ya enggak sih menurut aku kenapa aku jadi bisa punya hobi tanaman itu influensi karena dari kecil mama selalu ngajak ayo dong ikut bantu mama aku pindahin potnya sampai lama-lama aku seneng banget sama tanaman terus kayak dulu waktu aku kecil pernah nih ada pohon di rumah yang gede banget harus ditebang karena akarnya sudah menjalar-jalar aku nangis enggak mau jangan ditebang dong karena aku ngerasa getah tanaman tuh kayak darah ya mereka enggak sih sedih enggak sih tapi apakah emang ini kan ini juga ini juga yang aku agak bingung nih ya kalau aku kan taunya adopsi itu untuk hewan kan kalau sekarang kan kayaknya dibilang pun untuk tanaman pun itu adopsi juga itu kenapa beneran gak sih itu seperti kita emang bener-bener merawat maluk duduk gitu karena kan mereka juga living creature menurut saya mereka juga tumbuh mereka berubah bahkan di rumah kalau saya sama mama tuh good newsnya pagi-pagi itu adalah ada tumbuh tunasnya baru pasti difotoin sama mama lihat nah tumbuh tunasnya ayo-ayo kira-kira berapa hari nih dia kebuka daunnya jadi kita juga ikut excited kayak saya ngerasa jadi lebih bisa menghayati kehidupan kayak oh iya ngeliat dan itu bener gak sih ini fakta-faktanya dia pun akan tumbuh dengan iya menurutku itu benar bahkan temen saya ada yang ajak ngomong kayak iya jadi ngobrol gitu kan dia kayak wow kok bisa sampai ngobrol kayak gitu gitu kayak menurut saya itu bener ya soalnya kalau misalnya kita bener-bener ngerawat dia pasti tumbuhnya bagus ya at least kalau kita sayang pasti kita bakal siram kan jadi by science juga itu pasti bakal tumbuh beda kalau misalnya kita cuman beli itu terus kita taruh doang terus kita gak rawat terus dia bisa berdebu kita tinggal aja ya tentu aja dia juga gak bakal tumbuh bagus kan oke nah kalau tadi kan Rena bilang tuh awalnya kan hobi itu dari generasi ke generasi gitu kan akhirnya ngeliat ada peluang bisnis itu disitu saat mulai masa-masa karantina ini kan nah itu awalnya seperti apa kamu mulai bisnis ini awalnya mulai bisnis ini karena semakin kita di karantina semakin banyak lah kita ngeliat tanaman-tanaman menyadari kalau tanaman-tanaman di rumah itu ada banyak tapi gak estetik jadi misalnya nih kayak ada tanaman-tanamannya Zizi di rumah saya dalam satu pot Zizi nya itu udah tumbuh gede banget sampai potnya pecah di titik itu aku sama mama kayak ngeliatin Zizi itu kayaknya ini kalau dibagi dipecah Zizi nya menjadi di pot-pot kecil akan jadi ada banyak terus ketika dia ada banyak kok kayaknya kebanyakan akhirnya kita mikir lah oh apa mungkin ini bisa jadi satu peluang bisnis kalau misalnya kita sudah punya nih tanamannya di rumah kita tinggal pisahkan kita berikan pot baru dipercantik jadinya kita bisa jual deh jadi itu peluang bisnis pertama kali menjual itu ke teman-teman terdekat atau langsung ke publik pertama kali ngejual itu langsung ada instagram sih jadi kita iseng bikin instagramnya terus kita jual disana kalau saya ingat yang pertama kali beli itu masih ya inner circle sih tapi lama-lama dengan bantuan teknologi ya orang bisa menjangkau kita jadi semakin luas dan semakin luas bahkan ada salah satu pelanggan saya yang minta dikirimin tanemannya ke Surabaya oke awalnya kita selalu berpikir kalau misalnya ngirim taneman itu sulit iya karena bahkan ketika ada yang minta bisa dikirim pakai ojek online aja enggak kita karena dasarnya hobi itu tuh takut tanemannya kenapa-napa di jalan jadi kita berpikir terus apa bisa kadang kita bahkan yang ya sudah mbak enggak apa-apa saya yang anterin aja kita anter pakai mobil karena kita sayang selamat sampai kesana benar banget bakal sedih banget kalau misalnya satu daunnya lepas gitu kayak itu bakal sedih banget kan terus sampai akhirnya ada yang minta dikirimin ke Surabaya kayak kita bilang maaf mbak belum bisa tapi kayak dia insist dia sampai ngasih tau kita ini bisa pakai jasa pengiriman ini loh nyampe cepat loh akhirnya kita coba ikuti keinginannya dan ternyata nyampe sana sehat tanemannya bisa ditanam lagi kita ikut happy banget jadi bener-bener sampai ditanyain udah sampai belum ini gimana terus kayak yang ini saya tetap bungkus pakai plastik ya di bawahnya jadi ada tanahnya sedikit ada airnya sedikit karena kita khawatir banget kalau ngelepas anak oke boleh diadopsi kok karena kita sedih juga kalau misalnya dia kenapa-napa gitu loh jadi invest feeling juga ya bener justru jadi kita kayak akhirnya kan orang nyari satu yang baru untuk relax nah kalau Rena sendiri kan dari kecil udah ngeliat ini masih berhasil gak sih manfaat relaxnya gitu oh masih sih tapi relax bener tapi jadi pikiran juga iya karena kalau misalnya pergi holiday aduh tanamannya di rumah inget disiram gak ya sama yang bantu di rumah kita juga ikut khawatir jadinya tapi ketika melihat dia tumbuh punya tunas baru kecil kita seneng banget jadi ya ups and down juga perasaan bener-bener kalau Rena sendiri punya gak tanaman favorit yang kayaknya dari dulu sampai sekarang ini jadi tanaman yang harus ada di rumah kayaknya kalau gak ada tanaman ini berasa aduh kayaknya harus ada deh yang ini favorit saya sendiri itu Behunia karena lucu ada yang tipenya yang isi polkadot gitu saya suka banget dan itu saya biasanya taruh di meja belajar dan itu kayak tiap hari saya rawat hanya ada satu kah sekarang atau ternyata udah banyak? di rumah kebetulan ada beberapa dan juga sudah bisa dipecah dan dijual ke orang jadi lumayan jadi udah beranak ya yang paling banyak dicari sekarang apa Rana? kalau yang paling banyak dicari sekarang itu rubber fix karet kebo istilahnya orang terus Monstera itu masih baik yang Adansoni Monstera Adansoni Abriqua yang janda bolong itu atau Monstera Deliciosa jadi sebenarnya saya kan awam banget nih sama tanaman ya jadi kayak Monstera itu ternyata punya banyak lagi jenisnya kalau kita belajar dulu biologi ya ada family terus ada jenisnya lagi jadi banyak variasinya banyak banget dan jujur saya pribadi juga kewalahan menghafalkannya tapi syukur-syukur kita punya teknologi sekarang jadi ngeliat tanaman baru itu apa ya kita googling oke jadi yang paling banyak dicari sekarang adalah Monstera iya sih saya denger Monstera itu udah familiar banget saking banyak banget kayaknya orang yang kayaknya nyarinya Monstera-Monstera itu banyak banget jadi jadi apa ya jadi kalimat yang sering banget orang pake sekarang dan Monstera yang saya sempat baca ada yang katanya sampe yang mahal banget gitu nah kamu udah pernah belum kayak beli atau misalnya jual mungkin yang harganya kayaknya tinggi banget untuk ukuran tanaman hias gitu kalau di kita range harganya itu mungkin sampe 300-400 ribu 500 ribu lah tapi saya sempat baca berita katanya ada yang berhasil jual janda bolong sampe jutaan bener-bener tapi mungkin saya belum tau pasti sih beritanya itu kayak gimana tapi mungkin kalau misalnya di kita ngejual yang paling mahal ya sekitar 300 ribu 400 ribu itu Monstera juga Monstera juga janda bolong juga tapi kemungkinan besar yang bisa sampe jutaan itu mungkin dia yang variegata variegata tuh dia ada bercak-bercak putihnya jadi menurut saya mungkin kenapa dia bisa mahal kayak teori ekonomikal ya supply dan demand kalau sekarang nge-trend demand-nya naik terus supply-nya sedikit misalnya dia langka maka harganya bakal naik itu bukan dari kayak emang itu jenisnya langka gitu iya mungkin kemungkinan besar mungkin janda bolong yang dijual adalah janda bolong yang langka mungkin variegata itu satu terus yang kedua mungkin dia ngejualnya ke daerah lain yang dimana emang gak ada gak ada disana iya karena tanaman-tanaman tropis Indonesia di Eropa itu jadi mahal banget bisa sampai jutaan oke tapi ya gak tau sih mungkin dia punya kapasitas ngirim ke luar negeri saya juga kurang tau sih iklimnya tapi gak ada pengaruh sama sekali untuk iklim menurut saya pasti ada pengaruhnya kayak gimana kita di Indonesia pengen bisa ngerawat peace lili misalnya kan iklimnya gak terlalu kompatibel ya jadinya mungkin kita harus atur intensitas ngasih airnya lebih sering mungkin atau intensitas jaga kelembapannya jadi potnya harus dipilih yang bisa jaga lembab misalnya bisa diatur bisa diatur sebenernya ya nah ini aku mau main game sama Rena nah pemirsa pemirsa kalau misalnya nih tadi saya sempat baca nih Ren katanya ada beberapa untuk orang yang baru mulai sebaiknya adalah memilih tanaman yang sesuai dengan yang dibutuhkan dengan kepribadiannya oke misalnya misalnya kalau saya saya kan orangnya rupaan dan kayaknya males untuk mengingat-ingat banyak hal gitu kan nah ada ternyata jenis tanaman yang cocok nah kalau pemirsa boleh kasih tau ke kita kira-kira perlunya tanaman yang seperti apa yang disesuaikan dengan kepribadiannya dan kita bakal ya keren nah kira-kira kalau jenis orang seperti ini apa ya yang cocok untuk diawali untuk memulai ikutan di hobi untuk tanaman hias ini saya tunggu sekarang komennya kalau sekarang saya pengen tanya tentang saya dulu nih nah saya kan pemales nih orangnya tuh agak-agak suka lupaan juga kira-kira kalau saya pengen mulai nih untuk ikutan trend tanaman hias ini aku bagusnya apa tuh menurut saya kalau misalnya agak mager gitu guys gak lupa suka lupa siram itu tuh paling oke di sansifera atau kaktus gitu karena kan mereka juga maintenance-nya gak terlalu susah gak perlu diseram sering-sering kalau diseram sering-sering justru mati jadi kalau lupa pun ya gak apa-apa pemaaf kalau ini kayaknya jadi kalau gak dikasih makan gak apa-apa nah ini tadi rena pun tadi sempat bawa kalau oke yang ini sansifera ya iya ini sansifera pagoda kalau yang ini kalau gak salah ya fernwood sansifera fernwood oke sama familinya adalah sansifera tapi bentuknya beda ya iya benar nah ini ada beberapa pertanyaan nih saya bacain dulu kali rena ya iya boleh yang pertama instagramnya rena apa at rena budiarta bu dh i arta orangnya apa tanamannya dulu nih kalau orangnya kalau tanamannya at taruh bali 2020 oke jadi kalau pengen ngeliat koleksi tanaman dari rena bisa ke at taruh bali 2020 tapi kalau pengen ke renanya bisa ke at rena budiarta ya iya benar oke ada lagi pertanyaan apa tanaman jando bolong musiman ya satu nanti harganya drop lagi seperti anturium emang sempat drop kalau dari harga saya menyesuaikan dengan adanya berapa di rumah dia banyak adanya maka saya jualnya gak mahal mungkin untuk drop-dropan harga tuh balik lagi ke teori ekonomi supply demand kalau demandnya tinggi banget bisa aja harganya jadi naik kalau orang udah bosan mungkin bisa aja harganya jadi murah tapi sampai sekarang kayaknya masih oke masih oke tadi oke ini kan ada satu adalah sansifera sansifera juga ya dua-duanya kalau emang pemirsa orangnya kayak saya suka lupaan gitu kan boleh sansifera seperti ini bentukannya lucu sekali sih saya pun pas liat lucu juga ya nah selain sansifera ada juga satu lagi nih apa nih Ren yang ini namanya miyana ini sebenarnya tanaman yang cukup sering kita jumpai tapi kalau dia jadi rapih naruhnya itu jadi cantik banget karena warna-warni oke jadi selain warna merah ini bisa jadi warna lain juga bisa jadi kayak semi uuuu terus tetap hijau tapi di batangnya oke dan ini ada ada jenisnya lagi gak selain kayak sansifera ini mungkin ada ya tapi sejauh ini yang di rumah saya bentukannya yang gini doang oke kalau kalau satu family bisa gak sih kayak di cross tag gitu ini saya mungkin bisa ya i'm not a botanist saya gak tau persis silang-persilangannya tapi kerasa banget by time ada banyak jenis-jenis baru yang bermunculan yang kayak itu kita belum punya deh mah kalau sama mama biasanya selalu sama mama diliat dari apa warnanya kah atau bentuk bentuk corak kadang kalau tanaman tertentu itu bisa ada punya pattern jadi kayak sansifera ini patternnya ada banyak banget dan kita juga gak tau ya mungkin persilangan kah atau dari waktukah kadang kayak seperti monstera itu ada yang sebelumnya tuh daunnya kayak biasa aja tapi lama-lama berlubang jadi makanya makanya kadang kita juga ngeliat ini dia kayaknya perlu waktu lagi apa gimana karena bisa banyak banget bermunculan variasi-variasi baru oke dan itu bentukannya sansifera pun memang gak setipe gitu bisa kayak memanjang kayak gitu ini lebih kecil gitu kan iya bener banget karena gak tau ya saya juga gak ngerti gimana caranya bisa sampai kayak gini tapi sansifera itu bahkan ada yang bisa stay small jadi walaupun dia tumbuh tapi dia tetap kecil jadi mungkin orang sudah menggabung-gabungkan sampai dia jual itu berbeda ya akhirnya jenisnya oke jadi tapi kalau sansifera pastinya bentukannya ini sama ya lebih tebal gitu ya dia iya dia lebih tebal dan tajam makanya kita gak perlu banyak-banyak siram karena dia nyimpen air di dalamnya kalau kita sering siram dia jadi busuk justru oke untuk yang memalas pertama ada sansifera ada pilihan lagi gak sih kalau saya misalnya nih peliharannya sansifera masa sansifera terus gak ada top 2 top 2 kaktus sekarang lagi ngetrend juga tuh kaktus koboy lah itu sangat mudah sih maintenance-nya jangan over siram itu aja ya bener dan kaktus pun sekarang kalau gak salah ada yang ada bunganya juga iya bener itu lucu-lucu banget sebenarnya sih nah gak cuma hanya untuk tanamannya aja ternyata kan sekarang pot-potnya pun banyak banget macamnya ada banyak jenisnya dan itu juga sebenarnya ada banyak fungsinya oke kalau misalnya kita pakai pot plastik itu ya oke lah gak terlalu berpengaruh sama fungsi tapi kalau when it comes tuh kayak terakota atau terrazo dia punya kemampuan untuk membuat tingkat kelembapan itu lebih tinggi di tanamannya tapi gak cuma estetiknya aja iya gak cuma estetiknya aja bener banget dia juga punya fungsinya masing-masing oke terakota itu emang agak lebih tebel gitu kan iya terakota sebenarnya bahannya kayak bahan genteng bener kan agak dingin gitu kan kalau dipegang itu dia bisa keep lembab dan itu bagus untuk tanamannya perlu humidity yang tinggi oke kalau orang beli di kamu nih Ren kamu kasih gak sih kayak kalau ini bagus seperti ini ada gak sih udah dikasih knowledge dulu gak sih iya jadi kadang kita kan DM-DM-an tuh kalau sama pelanggan biasanya pelanggan juga proaktif nanya nih saya pinginnya biasanya pelanggan tuh ada banyak juga ada yang cuma mentingin estetik jadi biasanya dia mau saya mau yang udah besar yang sudah rimbun ada yang justru mau dari yang bibit karena pingin ngerasain cara yang ngerawat dari kecil iya jadi lucu-lucu sih tipe-tipenya terus ada yang nanya mendingan pot yang mana ya kak kayak kalau saya ngeliatnya estetiknya teraso gitu misalnya tapi ya apa terakota oke ya cocok gak ya buat tanamannya bahkan sampai yang potnya bolong kan kak bawahnya kadang soalnya mungkin dia pernah berpengalaman beli di orang lain yang potnya gak berlubang tapi makanya emang harus lubang semua ya iya harus lubang sih makanya ketika saya didapat pertanyaan potnya berlubang kan berlubang lah gitu kan tapi mungkin dia punya pengalaman ya beli sama orang gak ada potnya jadi kayak cawan dong ya akhirnya numpuk dong disana bener-bener sih mikirnya gitu juga sih akhirnya numpuk itu kayak logika aja gitu ya iya tapi pertanyaannya lucu-lucu sih terus jadi ya kita sharing knowledge satu sama lain kadang kita juga belajar dari pelanggan yang memang udah berpengalaman banget itu kadang juga kita belajar banyak dari mereka iya mereka pun ternyata kalau kolektor nambah terus dan nanya-nanya terus untuk nyari yang baru banyak juga kayak gitu bener banget dia juga masih nyari-nyari kadang dia bahkan lebih tahu kak itu kayaknya harusnya low light maintenance aku lihat di page instagrammu gak disana soalnya kadang dia care banget gitu bahkan dia sampai invest feeling pada tanaman yang bukan punya dia jadi kayak oh iya ampun iya kak thanks ya kayak udah ngingetin kita akhirnya kita pindahin ke dalam artinya ada komunitas yang berkembang juga disini dong komunitasnya sepertinya ada tapi sejauh ini saya dan mama masih mandiri gak terlalu gak terikat dengan komunitasnya tapi maksudnya banyak yang emang penggemar yang ngecek-ngecek juga oke kita baca lagi nih Ren oke ada lagi ada lagi dari Claudia Mary katanya sebaiknya untuk merawat tanaman khusus Monstera itu lebih baik pakai pot plastik atau pot geraba geraba terakota ya sepertinya terakota oke Monstera itu pakai yang mana katanya menurut saya untuk Monstera sebenarnya Monstera itu kan bisa tumbuh besar banget kalau ditanam di tanah pun dia bisa jadi gede banget sebenarnya disesuaikan juga dengan ukuran tanamannya untuk jenisnya menurut saya sih fine-fine aja apa aja oke tapi untuk ukurannya itu yang penting kalau misalnya Monstera sudah semakin besar ada baiknya kita pilih tempat yang lebih besar lagi oke karena kalau misalnya dia terlalu padat di satu ini nanti akarnya bisa sampai keluar-keluar gitu oke jadi takutnya merusak potnya mungkin jadi ibaratnya kalau di orang-orang yang suka tanaman at times kita perlu repotting jadi kita misalnya pindahin dia ke pot yang lebih besar pot yang kita sebelumnya diisi Monstera kita bisa isi tanaman lain yang sudah saatnya punya pot ukuran segitu jadi kayak kita sering pindah-pindah gitu ketika dia sudah cukup besar gitu jadi pot ini gak cuma estetik aja bener-bener aduk isinya banget tapi Sansifera sebenarnya gak perlu kan ya tetap-tetap 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 malas tapi bener-bener Sansifera gak perlu atau perlu juga repotting menurut saya Sansifera kalau misalnya dia sudah kepenuhan itu justru estetiknya ilang kan jadi memang mau gak mau repotting itu perlu dilakukan pada masanya oke jadi jangan malas-malas banget emang karena yang pasti ada perlu-perlu untuk dirawat lebih juga oke satu lagi nih dari Imade Duijananda jadi kira-kira sampai kapan tanaman ini sama trend brush kira-kira kapan gimana oke mungkin kita pertanyaannya mungkin mengenai sampai kapan kira-kira tanaman ini ya eh trend tanaman ini ya oke kalau sampai kapan gak tau ya mungkin post covid orang sudah mulai sibuk lagi mulai meninggalkan tanaman tapi menurut saya buat beberapa orang tertentu tanaman itu is a part of life karena buktinya dari tiga generasi teman-teman bisa terus-terusan hobi tanaman dari non-stop ya rencananya akan 4 generasi ya tapi pasti akan turun-turun terus iya menurut saya kalau orang sudah klik nih suka banget sama tanaman itu tuh punya satisfaction-nya sendiri punya kesenangannya sendiri jadi sebenarnya seleksi alam juga sih iya bertahan gak bertahannya ini pertanyaan dari ini besarnya adalah hobi gengsi kah atau ikut-ikutan aja kan ya nah kalau dari Rena sendiri nih kalau ada gak sih kan orang kan kalau misalkan gengsi nih ada gak sih tanaman yang pasti akan dipilih sama orang yang kayaknya bergensi banget untuk dipunya iya biasanya itu yang variegata-variegata karena biasanya harganya cenderung lebih mahal karena dia langka mungkin kalau orang keperluannya estetik terus menuhin gengsi misalnya kayak dia punya economic capacity untuk beli itu mungkin dia bakal memilih tanaman yang seperti itu tapi balik lagi motif orang kayak beda-beda ketika membeli tanaman jadi tapi pastinya kalau kamu ngejualnya semoga ini bukan cuma gengsi atau ikut-ikutan aja ya semoga ini bener-bener sedih banget kalau misalnya part of lifestyle kali ya iya bener banget bakal sedih banget kalau misalnya di tangan dia nanti namanya kenapa-napa bener oke nah kita bakal ini dulu nih kita bakal kebalik lagi nih saya bakal nanya kita bakal tanya ke Rena kira-kira tanaman apa yang cocok untuk beberapa kepribadian sebagai berikut tadi kan kalau saya kan si pemalas jatohnya Sansifera ya yang cocok ya dan juga kaktus gitu karena emang gak perlu banyak perawatan dan juga bahkan gak diserem pun dia tetap hidup padahal itu yang paling paling dasar paling basic terus kalau misalnya nih orangnya sibuk kalau orang sibuk kira-kira apa tuh yang cocok kalau orangnya sibuk orangnya sibuk tapi gak pemalas lah ini gak punya waktu aja berarti masih mau nyiram kan ya kalau masih mau nyiram Monstera is good karena dia kayak dalam seminggu perlu waktu siram cuma 3 atau 2 kali ditinggal keluar kota pun gak apa-apa gitu kan ya kalau itu agak ragu sih karena biasanya kalau saya weekend Monstera nya dikeluarin dikasih sinar matahari dikit santai gitu jadi paling kalau orang sibuk tapi punya waktu untuk weekend asalkan punya waktu untuk ngangkat tanamanmu keluar kasih matahari dikit itu oke sih ini kan house plan ya jadi beberapa gak kena sinar matahari ada yang tipenya low light maintenance jadi dia misalnya ditaruh di dalam ruangan tetapi deket jendela jadi di filter cahayanya sama jendelanya itu bagus itu kayak Monstera seperti itu oke jadi gak perlu cahaya matahari yang banyak ya itu untuk yang sibuk Monstera yang selanjutnya kalau orang-orang yang artsy yang pengennya estetik aja kalau bisa difotoin perkembangannya apapun yang variegata kalau saya bilang karena kalau dia udah variegata dia bercorak putih-putih gitu petanya cantik banget iya pasti cocok sih itu kalau variegata besar apa kecil sih? variegata itu adalah tanam beberapa tanaman itu punya versi variegatanya jadi kayak Monstera itu ada yang variegata jadi Monstera biasa sama yang variegata kalau Monstera variegata itu dia punya bercak putih sama seperti rubber fig ada yang biasa ada juga yang variegata dia punya bercak putih jadi menurut saya kayaknya karena ada coraknya itu iya mungkin-mungkin dia ada gen resesifnya makanya dia jadi putih-putih atau gimana tapi yang jelas itu pasti langka dan pasti berpattern jadi untuk yang artsy cocok banget nih variegata variegata untuk yang artsy selanjutnya kalau misalnya orang ini kayaknya sukanya yang riwa yang agak-agak ribet dirawat gitu kalau orang yang suka tantangan gitu kan nah kira-kira apa nih yang challenging ya kalau di saya sih menurut saya kayaknya kalate ya kalate ya karena di tangan beberapa orang dia bisa adaptasinya mungkin takes time ya jadi kadang ketika orang beli kok kayaknya makin dikit daunnya maintenance-nya agak ribet harus gak boleh terlalu banyak siram gak boleh juga kekurangan siramnya jadi kita harus perhatikan nah takarannya harus tepat iya terus kayak kadang kita juga gak bisa memastikan takaran itu di satu orang sama orang lain sama karena bisa aja kondisi rumahnya beda atau dia naruhnya di cahaya yang berbeda tipenya jadi itu si PR si kalate ya tuh sensitif banget terus kalau gak kalate ya peace lili tapi peace lili selalu menandakan kalau dia sedang kehausan jadi dia biasanya layu gitu terus nanti kita kasih air dia bisa tegak lagi segitunya maksudnya dia kalau emang udah kayak ngomong gitu loh kalau dia jadi kayak ada komunikasinya gitu tapi kayak kita gak perlu ngomong kita telepati aja kalau kamu punya 100 ngurusin kayak gitu semuanya dengan treatment yang berbeda-beda itu kan lumayan tapi kalau gak sayang gitu kalau gak hobi aduh mungkin bakal ribet sih ngeliatnya tapi kalau udah hobi kita sayang jadi harus kita ingat gimana yang terakhir nih kalau misalnya saya pengen melihara tanaman tapi punya binatang peliharaan iya kan kan suka kucing atau anjing atau apapun itu biasanya suka aja ngegal garuk-garuk gitu kan sedih sih pilih mana melihara yang mana mungkin supaya mereka gak kena susuk jangan pelihara kaktus atau jangan pelihara sebenarnya tanaman secara universal ya saya juga sedih kalau ngeliat tanamannya robe gitu jadi mungkin dijauhkan saja teman-teman iya tapi kalau yang paling bisa bertahan gitu walaupun udah sobek dan sebagainya apa yang paling paling kebal kali ya menurut saya Sansifera sih lagi-lagi karena dia kebal itu dan kayak if you're new to this Sansifera aja pasti berhasil tapi kira-kira kita ngomongin Sansifera terus jadi kepikiran kayak oke saya bakal kayak nyumulnya dari Sansifera aja nih oke Rena ini ada pertanyaan lagi dari Iwayansweta berapa bulan sekali tanaman dikasih pupuk supaya tetap segar dan rajin berbunga dan biasanya pake apa oke kalau untuk pupuk sendiri saya gak kalau tanaman di rumah saya jarang ya pake pupuk sebenarnya jadi kayak kita pilih dari awal potnya tuh di dalam pot dikasih tanah subur istilahnya jadi mungkin tanahnya sudah bernutrisi tinggi karena menurut saya pupuk itu sendiri kadang ada kimianya gitu loh jadi kayak gak selalu bagus efeknya pada tanaman kita tapi semua orang masih perlu belajar jadi mungkin saya nanti harus baca lagi untuk mengenai pupuk karena pribadi saya sendiri termasuk yang jarang banget mempupuk tanaman karena biasanya kalau misalnya ada daun kering ya kita taruh di tanamannya nanti lama-lama jadi pupuk kompos kan iya kita lebih yang ke conventional way aja gak usah pake bahan kimia yang yang paling basic ya jangan lupa disiram itu kali ya iya benar banget karena nutrisinya ada disana dan pakenya tanah subur karena dia bagus untuk nutrisinya juga oke nah ini kan salah satu yang paling banyak dicari kan release stress itu kan iya benar nah tadi kan saya tanya juga ke Rena Rena biasanya kayak gimana kalau mungkin rutinitas yang Rena lakukan nih yang kayaknya orang pikir itu hal yang berat untuk merawat tapi untuk Rena malah membentuk mental health jadi lebih baik gitu iya seneng ya kita ngeliat sesuatu tuh tumbuh terus we're a part of kehidupannya dia gitu ngeliat dari kecil terus sekarang sudah besar terus bisa punya tunas lagi ibaratnya kayak dia punya anak gitu kan ibaratnya kayak dia melahirkan kadang juga ada di masa-masa kritisnya dia kalau misalnya sudah sisa tanamannya layu gitu kita berhasil gak nih buat dia bertahan hidup jadi menurut saya ketika kita bisa memaknai kehidupan di bahkan tanaman-tanaman yang kecil ini sepertinya itu adalah wujud stress release kita untuk juga menghargai orang lain kalau misalnya orang lain itu membawa stress maksudnya kadang kan kita ngobrol sama orang kayak ada yang gak cocok lah lama-lama saya jadi sadar ketika saya ngerawat tanaman it's a part of life kadang itu dinamis hubungannya memang akan selalu dinamis saya sama tanaman tanamannya bisa tiba-tiba layu padahal saya sudah rajin ngerawat dia kadang juga aduh kenapa sih lalu ketika dia bisa tumbuh dengan baik itu kan saya stress release ya saya juga aduh ya dia bisa sekarang tumbuh baik begitu pula sama manusia lain gak sih kayak ketika kita ribut sama orang atau gak cocok sama orang lain mungkin itu adalah dinamika kehidupan yang mungkin nantinya kita bisa sejalan sama dia mungkin nantinya setelah kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ternyata cocok jadi menurut saya merawat tanaman itu kayak dunia versi kecil benar-benar miniatur dari kehidupan sebenarnya oke nah ada gak sih cerita Ren dimana kamu berasa kayak wah ini hari yang kayak gini banget nih gitu terus kamu ngapain sama dengan tanaman kamu merasa kayak oke it's not bad at all iya ibaratnya kalau kita ngerasa sedih tanaman itu safety napnya jadi misalnya at the very least hari itu adalah hari yang sangat buruk kalian masih punya tanaman kalian di rumah sebagai safety nap happiness kalian yang ketika kamu pulang at least dia kayak yang ya ampun ada tumbuh satu tunas lagi ampun ada tumbuh daun yang tinggal tunggu kebuka lagi at least ada hal yang positif setidaknya di rumah itu ada di tanaman dan mungkin kita jadi jadi kayak oke mungkin hari ini dengan dengan apa yang kita kerjakan tadi mungkin belum berhasil tapi at least ini pucuknya nungol nih mungkin satu bentuknya distraksi biar gak mikirin yang itu tapi yang kedua ini emang wujud happiness dan mungkin belajar lagi bahwa bahagia itu sesimpel ini sebenarnya jangan diruatin deh gak usah ekspektasinya gak usah tinggi-tinggi deh oke ada lagi nih pertanyaan dari oh ini dari Imade Duijan Duijananda lagi katanya ini bakal tren ini bakal seperti batu akik gak sih booming terus tiba-tiba hilang gitu kalau saya merasa saya bisa gak bisa menjawab ini karena satu saya tidak melalui tren batu akik kebetulan teman-teman jadi saya tidak tahu rasa sensasinya melihat batu ini berwarna bisa berubah warna dan lain saya gak tahu sih perasaannya gimana sama batu akik tapi menurut saya kalau misalnya hilang tren itu pasti akan selalu hilang timbul ya tapi by time bisa lagi muncul lagi sama kayak apa ya kita dulu kalau cewek-cewek bisa pakai high-waisted skirt gitu misalnya jaman dulu itu tren tapi 2000an semuanya hipster tapi sekarang nongol lagi jadi kayaknya tren bakal ya selama itu namanya tren pasti akan ada surutnya ada naiknya tapi kalau menurut saya juga tadi kita-kita ngobrol mengenai cintanya untuk tanaman ini itu kan seleksi alam juga ya kalau emang orang akan sangat sayang ya bakal lanjut terus jadi saya jadi pengen tahu nih kalau kan kadang-kadang kan kalau di kita adopsi hewan itu kita harus tahu dulu kan ini backgroundnya kayaknya bakal sampai lama nih melihara ini gitu kan melihara hewannya kalau kamu ada gak sih kasih kayak warning jangan sampai nanti ini naman saya mati ya kita selalu bilang ini ya kak tanemannya semoga bisa bikin kakak happy supaya kak juga care sama dia biasanya kita ngomongnya kayak gitu aja sih oke gak background check dulu awas ya awas ya buat kalian gitu tapi di wanti-wanti dulu ya kalau ini living creature juga jadi harus di jangan lupa disiram ya kak kadang kita juga ngomong kayak gitu ada perasaan kayak deg-degan gak sih kalau misalkan ngelepas tanaman gitu perasaan sedih ada kalau misalnya tanemannya masih dikit nih tapi misalnya kita sudah showcase di instagram terus laku terus kayak kadang sama mah laku ya mah iyan kan laku ya bukan milikku lagi tapi ya gak apa-apa gitu tapi ini seperti menyebarkan ini juga sih positive energy juga iya karena selain itu kita juga go green kan ya maksudnya sekarang semua orang berkontribusi untuk menghijaukan bumi terus selain itu semua orang juga mungkin bisa menyadari kalau ini adalah bentuk dunia miniatur dunia dinamika kehidupannya jadi menurut saya memang ini adalah satu-satu form spreading positivity sih iya bener-bener banget sih kalau kita ngeliat ijo-ijo kayaknya emang lebih fresh uang atau tanaman selanjutnya aku bakal bacain lagi ya dari Ari Eka Putrawan kemarin kayaknya tren ini ada orang buat kayak bonsai kelapa bonsai kelapa oke itu termasuk tanaman hias juga juga kah terus kenapa tiba-tiba jadinya trennya malah disalip nih dengan monstera gitu kalau kamu tau gak yang bonsai kelapa saya gak tau banyak ya tapi sepengertian saya bonsai itu adalah tanaman yang terus kecil jadi ada seperti palm bonsai jadi palm tapi bentukannya kecil menurut saya untuk lagi-lagi untuk memprediksi tren itu jalannya kayak gimana sorry banget saya gak bisa cenayang guys tapi kalau misalnya disalip mungkin karena monstera lebih terjangkau daripada bonsai harganya atau monstera mungkin maintenance-nya lebih gampang jadi apa yang sesuai dengan kebisaan atau kemampuannya orang banyak mungkin itu yang bakal lebih mudah trending oke nah ini yang terakhir nih kalau dari Rena sendiri ada yang sekarang masih ngeliat kan masih ngeliat ada gak sih ini kan udah banyak banget nih yang jualan kayaknya juga kan peluang bisnisnya masih ada gak sih kalau ada yang baru memulai gitu menurut saya peluang bisnisnya akan selalu ada terlebih apalagi kalau memang hobi terus nanti ketika kita hobi kita memang merawatnya dengan baik terus dia multiplikasinya jadi cepat misalnya punya satu terus karena sering-sering dirawat tumbuhnya cepat maka akan ada peluang bisnis untuk bisa menjualnya dan menurut saya masih akan selalu ada sih peluang bisnisnya karena kita belum tahu juga vaksinnya kapan jadi masih panjang guys is this a positive thing or not ya tapi masih ada lah ya kalau memang baru ada yang memulai untuk memulai bisnis ini masih bisa banget ya apalagi variasi tanaman itu banyak banget jadi satu toko itu mungkin ada yang gak punya jenis tertentu mungkin kamu ada jadi peluangnya bakal tarik-tarikan terus nih siapa yang punya lebih lengkap siapa yang punya lebih variatif gitu dan kayaknya gak ada rugi-ruginya juga sih untuk memulai ikut dalam apa ya dunia pertanaman hias ini Rena terima kasih banyak sudah hadir iya sama-sama sudah aduh saya seneng banget nih karena saya tiba-tiba pengen adopsi Sansifera ditunggu loh boleh diulangi lagi kalau pengen tahu mengenai tanaman hias dari Rena bisa ke app tarubali 20-20 di Instagram atau ke Rena Budiarta kalau pengen nanyanya dulu juga boleh terima kasih banyak Rena ya sama-sama Kak Gita ini saya abis ngomong sama Rena kayaknya langsung pengen beli Sansifera nah kalau pemirsa kira-kira yang mana yang cocok untuk kepribadiannya untuk memulai ikut dalam tren tanaman hias ini ditunggu loh kalau gitu saya Gita Natalia pamit dulu tapi lagi-lagi saya pengen ingetin kalau emang pilih apapun itu jenis tanamannya yang penting bisa membuat hati lebih relax lebih bahagia yang mana aja boleh saya Gita Natalia pamit undur diri terima kasih banyak loh sudah mendengarkan sudah menonton Tegatis Friday episode kali ini dan kita ketemu lagi di minggu depan have a nice weekend bye bye Terima kasih telah menonton